Sementara itu KPK sebelumnya memeriksa mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan sebagai saksi dugaan korupsi LNG atau gas alam cair PT Pertamina tahun 2019 hingga 2021. Selesai diperiksa, Dahlan mengakui diajukan pertanyaan terkait ex-dirut Pertamina Karen Agustiawan. Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN diperiksa penyidik KPK selama lebih dari 6 jam. Selesai diperiksa, Dahlan Iskan menjelaskan dirinya ditanya seputar proyek LNG Pertamina. Sudah? Ditanya tahu enggak beli-beli LNG? Saya bilang enggak tahu. Sudah. Ada beberapa pertanyaan Pak? Aduh, enggak hafal aku. Maaf. Kasus korupsi pengadaan LNG PT Pertamina sebelumnya ditangani oleh Kejaksaan Agung dan juga KPK. Namun, sejak Maret 2021, Kejaksaan Agung menyerahkan kasus ini ditangani oleh KPK agar tidak tumpang tindih. Kasus bermula dari perjanjian jual beli gas alam cair pada tahun 2019. Kesepakatan berlaku untuk pengiriman gas alam cair sebesar 1 milion ton per anum atau MTPA untuk jangka waktu 20 tahun. Masalah muncul karena harga gas dunia turun dan pasokan gas alam cair dalam negeri melimpah. KPK belum merinci kerugian negara dalam kasus ini, tetapi sebelumnya telah mencekal 4 orang pepergian ke luar negeri. Di antaranya ex-Nirut Pertamina Karen Agustiawan.